Nah, disini dia peran Danilo Fernando Danilo Fernando bakal lari ke depan Lari menuju ke lini depan Sedangkan Gonjales mencari ke sisi kosong Lini-lini kosong, ruang kosong Kita lihat guys Lihat Oke guys, pulang cuba-cuba Nah, teman-teman, kali ini kita bakal membahas Seorang gelandang Bukan seorang, dua orang gelandang Yang sangat-sangat-sangat luar biasa guys Siapa dia? Danilo Fernando dan Ronald Fagundes Nah, Danilo Fernando dan Ronald Fagundes Merupakan gelandang yang sangat membantu Dalam tanda kutip ya Keproduktivitasan Christian Eloko Gonjales Nah, jadi disini konten ini teman-teman Kita bakal membahas pengaruh, impact, epek Dari adanya Danilo Fernando dan Ronald Fagundes Nah, kalau kalian yang sering menonton Liga Indonesia pada tahun 2000-an Ya, mungkin kalian cukup-cukup familiar terhadap Danilo Fernando dan Ronald Fagundes Nah, tanpa berlama-lama lagi teman-teman Kita langsung menuju ke grafis Koordinasi antara second line ke Gonjales Sangat penting Kenapa dia bisa bersinar banget di persegi ke diri Bagaimana koordinasinya? Yang pertama teman-teman Gonjales bakalan berada di posisi depan Udah pasti Nah, dia ini tipe-tipenya pemantul Menerima bola Yang striker sekarang jarang dijumpain seperti Christian Gonjales Nah, disinilah peran penting dari Danilo Fernando atau Pagundes Nah, Gonjales berada di depan Yang bergerak ke kiri, ke kanan, ke tengah, ke sini teman-teman Itu bukan Gonjales Dia jarang teman-teman bergerak ke kiri, ke belakang Turun ke belakang, soloran ke depan Yang itu perannya dilakukan oleh Danilo Fernando Nah, Danilo Fernando yang bakal bergerak ke kiri, ke kanan Bahkan ke depan teman-teman Untuk mengobrak-abrik Ataupun membuyarkan lini pertahanan Melawan persegi ke diri Terakhir nih teman-teman Pagundes ini apa pentingnya? Kalau kalian menonton Liga Indonesia pada tahun 2000-an Pagundes ini yang memberikan umpan-umpan Langsung direct ke depan Umpan-umpan terobosan Nah, inilah fungsi daripada Pagundes Nah, Gonjales disini bergerak-gerak nih Bergerak-gerak menerima Ataupun mencari ruang kosong Nah, disinilah peran dari Pagundes langsung vertikal Sedangkan Danilo teman-teman Lebih bergerak ke kiri, ke kanan Masuk ke dalam Membantu pergerakan Ataupun lari ya Secara sederhana Dari larinya Gonjales itu sendiri ya So, karena kalian tahu juga Bagaimana cara berlarinya Kerjaan Gonjales Karena dia lebih ke positioning ya Penempatan Christian Olco Gonjales Nah, kita langsung menuju ke video teman-teman Nah, disini dia peran Danilo Fernando Danilo Fernando bakal lari ke depan Lari menuju ke lini depan Sedangkan Gonjales mencari Ke sisi kosong Lini-lini kosong Ruang kosong Kita lihat guys Lihat Lihat guys Nah, disini Gonjales Udah umpan ke posisi Danilo Fernando Danilo Fernando Danilo Fernando bakalan Masuk ke dalam Nah, Christian Gonjales Tinggal mencari ruang-ruang kosong aja Ini teman-teman Lihat Sedangkan Gonjales udah berada di depan ya Nah, seperti ini lagi guys Posisi dari sebelah kanan Penyerangan Persi Kediri Dan Danilo berada di posisi depan Posisi depan Menggantikan posisi Christian Gonjales Dalam tanda kutip Dan Gonjales Mencari ruang kosong Kita lihat Lihat guys Nah, ini Gonjales Ini Danilo Fernando Danilo Fernando masuk ke ruang sini Otomatis tertarik Dua pemain Persija Jakarta Backnya Dan Eloko Gonjales Kosong Kita lihat Lihat guys Lihat Lihat Tertarik Dua center back dari Persija Jakarta Dan Danilo Fernando Memberikan umpan ke Christian Gonjales Yang kosong berada di sini Dan itulah pentingnya Danilo Fernando guys Nah, disini kembali guys Posisi dari Danilo Fernando Dia mencari ruang kosong Dan lebih banyak ya Lari Danilo Fernando Karena dia ini Tipe-tipe yang banyak lari Pelari Playmaker Sejati Dan disini Pemain Persija Kediri Memberikan umpan ke Danilo Fernando Dan Gonjales Kembali-kembali-kembali Mencari ruang kosong Hanya mencari ruang kosong aja Lihat teman-teman Nah, disini Christian Gonjales Lebih sulit bagi Gonjales Jikalau Ini Gonjales ya Sekalian membawa bola Nah, kalau masalah dribble Danilo Fernando Jagonya Sedangkan Gonjales Masalah posisi aja guys Gonjales cepat-cepat lari ke depan Dan Danilo Fernando Sebagai penyalurnya aja Lihat guys Yap Gonjales yang di depan Jeber Gacor sih menurut aku Peran-peran yang dimainkan Orang ini berdua guys Ini Pak Gundes teman-teman Nah, disini Pak Gundes sebagai Pengumpan ya Bola-bola Daerah Pengumpan vertikal Karena Danilo Fernando Sedikit telat Masuk ke dalam Dan ini adalah peran Pak Gundes Untuk langsung vertikal Play ke depan Kita lihat Nah, seperti ini Jeber Udah selesai kan Nah, gimana menurut kalian guys Nah, jadi kesimpulannya Peran-peran yang dimiliki Baik itu Danilo Fernando Dan Ronald Pagundes Sangat-sangat membantu Keproduktivitasan Christian Eloko Gonjales Itu yang pertama Yang kedua Danilo Fernando Lebih condong ke depan Sering membantu Christian Gonjales Kedepan Nah, sedangkan Ronald Pagundes Teman-teman Ketika Danilo Fernando Telat transisinya Teman-teman Dari positif Ataupun dari Positif ke negatif Negatif ke positif Ataupun dari transisi Bertahan ke menyerang Ronald Pagundes Biasanya langsung memberikan Umpan-umpan direct Kedepan Nah, umpan-umpan direct Itu Ditujukan Langsung ke Christian Eloko Gonjales Tetapi Ketika Danilo Fernando Lebih depan Daripada Ronald Pagundes Biasanya Danilo Fernando Bakal menerima Umpan dari Ronald Pagundes Ibarat jembatan guys Dari Sisi kiri dulu Yaitu Sisi tepi Paling tepi Ronald Pagundes Kemudian Sisi tengah Danilo Fernando Kemudian Paling akhir Christian Eloko Gonjales Dan Sangat-sangat Luar biasa guys Tanpa Ya Kalau kalian bicintai Sepopolo Pasti sangat-sangat Merindukan ya Ketika duet Mereka ini bermain Nah, sampai situ aja video guys Kalau suka kalian video ini Udah tau Baru Harus melakukan See you The next video guys Bye